Halo co-friends, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus tahu dulu. Dua buah bentuk disebut sebangun itu jika kita memiliki rasio sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sama. Jadi, jika kita punya, disini kita punya persegi panjang. Nah, jadi rasionya, yaitu rasio panjang 1 dengan panjang 2, itu nilainya harus sama dengan lebar 1 dengan lebar 2, seperti ini. Nah, jika nilai ini sama, maka bisa kita sebutkan bahwa dua bentuk tersebut adalah sebangun. Sehingga pada soal yang kita punya, disini disebutkan ada sebuah taman, kita tulis dulu, taman. Nah, ukurannya itu adalah 30 x 40 meter, jadi panjangnya 30 meter, lebarnya 40 meter, seperti ini. Lalu, kita punya sebuah kolam, kolam, di mana kolam itu ukurannya adalah 13 x 18 meter. Nah, disebutkan juga di sekeliling kolamnya terdapat sebuah jalan lebarnya 1 meter. Nah, jadi untuk mendapatkan ukuran jalannya, kita akan gambar dulu, seperti ini. Kita punya kolamnya itu seperti ini, kurang lebih ukurannya. Ini 13 meter, dan ini 18 meter. Lalu, di sekelilingnya akan dibuat jalan. Dengan jalannya itu lebarnya 1 meter, jadi kita gambarkan yang berwarna merah ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita punya seperti ini, dengan ukuran ini adalah 1 meter. Ke atas juga 1 meter, ke kanan juga 1 meter, Dan ke bawah juga 1 meter, seperti ini. Sehingga, untuk mendapatkan ukuran jalannya, caranya itu adalah untuk panjangnya maksudnya 13 ditambah 1 di kiri dan 1 di kanan. Jadi, kita punya ukuran jalannya itu panjangnya 15 meter. Dan lebarnya menjadi 18 ditambah dengan 1 di atas dan 1 di bawah, jadi 20 meter, seperti ini. Nah, jadi kita bisa tuliskan, jalan itu ukurannya adalah 15 dikali dengan 20 meter. Nah, sehingga untuk mendapatkan yang A, apakah taman dan kolam itu sebangun? Kita lihat dulu. Rasionya, itu kita punya panjang pada taman yaitu 30, dibanding dengan panjang pada kolam yaitu 13, apakah nilainya sama dengan 40 dibagi dengan 18? Nah, jika kita lihat, 30 dibagi 13 itu tidak bisa disederhanakan. Jadi, kita tulis lagi, 30 per 13, apakah nilainya sama dengan 40 dibagi 18 itu bisa disederhanakan? Kita bagi 2, jadi 20 dibagi 9, seperti ini. Nah, jika kita perhatikan nilai 30 per 13 itu tidak sama, tidak sama dengan 20 per 9. Jadi, nilai ini tidak sama, sehingga karena nilainya tidak sama, maka rasionya tidak sama. Sehingga dapat disebutkan atau dapat disimpulkan bahwa taman dan kolamnya itu tidak sebangun, karena rasionya tidak sama antara panjang dan lebarnya. Sedangkan untuk yang B, kita punya rasionya itu menjadi taman, panjang taman adalah 30, bagi panjang jalan adalah 15, itu nilainya apakah sama dengan lebar taman, yaitu 40, dibagi dengan lebar jalan, yaitu 20, seperti ini. Nah, jika kita perhatikan di sini, sama-sama dibagi 15, untuk yang pertama, 30 dibagi 15 menjadi 2, 15 dibagi 15 adalah 1. Apakah nilainya sama dengan 40 dibagi 20 itu menjadi 2 juga, per 1. Karena nilainya sama, maka dapat kita sebutkan bahwa taman dan tepi jalan itu adalah sebangun. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.